Teknik-teknik tersebut Peneliti sedang melakukan riset model yang berbasis pada teori tertentu dan secara penuh diuji untuk konteks populasi baru Artinya peneliti masih mengkaji secara mendalam hakikat dari teori tersebut secara mendasar Penelitian seperti ini disebut studi model Dalam hal ini peneliti akan menemukan model yang terstruktur, yang terkontekstualisasi pada populasi yang baru Artinya pendekatan kajian teori tersebut berdasarkan bangunan pengertian baru atau konstruk Konstruk adalah ramalan akademik peneliti Ramalan akademik itu terinspirasi dari sumber-sumber referensi antara lain Dari hasil penelitian yang lalu, dari teori, teori, dan lain-lain Jadi sumber referensi adalah hanya yang terkait dengan kajian setiap variable Sumber referensi itu hanya inspirasi peneliti, hanya rujukan peneliti Tugas peneliti adalah melakukan diskursus atas sumber referensi tersebut Yang didaratkan ke populasi penelitian atau objek penelitian Dengan demikian, isi konstruk adalah definisi baru dari variable yang sedang dikaji Berdasarkan sumber referensi yang dipakai Dengan definisi baru, maka dimensi variable dan indikatornya tentu menyesuaikan kondisi populasi Karena serba baru tersebut, makanya perlu melakukan kalibrasi Kalibrasi kualitatif dilakukan dengan konten validiti oleh ahli Yang disebut expert adjustment atau rational adjustment Sedang, apakah benar konstruk baru tersebut sesuai dengan kondisi populasi? Pengujian ramalan akademik ini kemudian disebut dengan konstruk validiti Apakah jika konstruk baru tersebut telah valid Dirinya mampu mengukur secara ajak dan konsisten terhadap variable tersebut di populasi? Pengujian keajakan tersebut disebut reliability index Uraian lengkap tentang kalibrasi ada di pembahasan selanjutnya Pengujian keajakan tersebut Selamat menikmati